Terima kasih. Saya orang Katolik, nama pemandian saya Vincenzius, dulu saya mau pilih nama pemandian selekta tapi tidak boleh. Karena saya Katolik, saya kemarin waktu pilpres pilih Jokowi. Karena Yesus dan Jokowi itu punya kesamaan. Jokowi orang Solo, Yesus orang Kudus. Sebagai orang Katolik, saya termasuk salah satu orang Katolik yang... Mencintai Gusdur, mengagumi Gusdur. Selamat malam Bu Sinta, Mbak Alisa, Gusmus, Yayi Samawi, Pak Lukman, dan teman-teman Gusdur sekalian. Saya senang sekali bisa perform di tempat ini dan saya sejak mahasiswa sudah dekat dengan teman-teman PMII. Dan untuk... Ya tangan kiri maju ke depan ya gini ya. Dan untuk menghormati Tuhan Rumah, serta melengkapi jenggot syar'i saya ini, maka saya akan memakai atribut... Saya ini kalau misalnya Islam, saya pasti NU. Pasti. Menang dindi sarungan. Melorot, angkat. Melorot... Tapi saya itu iri sama teman-teman muslim. Karena teman-teman muslim itu punya ungkapan spontan yang sekaligus doa. Misalnya mendengar kabar kecelakaan gitu ya. Halo, Pak Harto kecelakaan. Astagfirullah gitu ya. Pak Harto kecelakaan. Astagfirullah gitu ya. Orang Katolik nggak punya. Halo, Pak Harto kecelakaan. Wih tuwek biayaan. Nggak punya. Orang Katolik nggak punya. Bahkan teman-teman muslim itu, kalau bersin mereka punya kan. Hatsing! Alhamdulillah. Orang Katolik nggak punya. Hatsing! Wah jembrat kabar. Mendengar kabar orang meninggal. Halo, Pak Harto mati. Ina lilahi. Gitu ya. Orang Katolik nggak punya. Halo, Pak Harto mati. Kok iso? Kok iso lho? Hei! Iki mati! Hei! Kok iso lho? Padahal ingin mari ketemu aku. Ya gara-gara ketemu awakmu itu mati. Gitu. Kok iso mati. Saya mau usul ke romo-romo, ke uskup, supaya menciptakan ungkapan spontan yang segaligus doa untuk orang Katolik. Saya sudah punya usulan. Halo. Pak Harto mati. Satu Korintus. Saya nggak ngerti. Saya nggak ngerti. Satu Korintus. Saya nggak ngerti. Pokoknya asal mengucap. Ayatnya apa? Ben ketak kudus. Satu lagi yang saya iri dari umat Islam itu adalah mereka bisa punya rumah ibadah di mana-mana. Terus saya itu ada sedikit kesamaan sama Gus Dur ya. kesamaan soal anak. Gus Dur itu putrinya tiga, cantik-cantik eh empat. Wah nggak valid ini. Jari pengagum nggak valid. Maaf. Putrinya empat, cantik-cantik semua. Saya putri saya dua. Puji Tuhan yuk ayu-ayu. Cantik-cantik. Untung ikut ibunya ya. Cantik-cantik. Dan mereka sekarang sudah 17 tahun sama 16 tahun. Saya sudah mulai khawatir ini deg-degan. Karena sebentar lagi bakalan banyak cowok-cowok random yang datang ke rumah saya. Buaya-buaya darat. Garangan-garangan. Nyambek-nyambek. Sehingga jelas datang ke rumah saya. Ada yang ngalasan nyilih buku. Ada yang ngalasan belajar kelompok. Ada yang ngalasan kesasar. Saya sudah mulai khawatir ini. Aduh. Mereka baru sampai pagi. Aku ngerti isi otaknya mereka. Ngerti ya. Karena saya dulu begitu juga. Saya deg-degan ini ya Tuhan. Malam. Malam Om Yudit. Mau ketemu ayu om. Mau pinjam buku om. Buku apa? Matematika om. Matematika om. Matematika. Sama Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Mereka nyilih buku apa. Menaiki tasnya tak gawal lagi. Ada modus kan ya. Mereka nyilih buku. Mulai kan? Mulai. Pasti akan banyak yang modus-modus. Tidak jelas gitu. Dan kalau ada cowok yang mulai niat serius sama anak saya. akan saya dudukkan saya intrograsi hei apapun yang kamu lakukan ke anak perempuanku akan aku lakukan persis ke kamu kemarin cuman cium om yuk kan tak cium pang kini saya gak peduli dibilang bapak galak gak peduli saya kalau ada cowok yang niat serius sama anak saya kecuali anak-anak Gus Durian tak kena anakku pokoknya ngomong Gus Durian monggo-monggo ayo nak berkembang pihak kan ya pokoknya lewano sing serius be anakku cowok itu tak suruh menyiapkan SKCK selip gaji sama surat pernyataan pacaran sehat di atas materai 20 juta yang 6 ribu ditempel sisanya ditransfer asli ini mau terduiten bapak ini beneran saya akan sangat saya akan sangat protektif sama anak saya malam om mau ketemu hayu siapa kamu saya robet om umurmu piro saya 18 om bujuk kan wajahmu umur seket kamu anak kepala sekolah anakku saya akan sangat curiga bersama setiap laki-laki yang datang pokoknya malam om ya mau ngajak hayu keluar om pokoknya pasti tipe cowok sing ngejak cewek metu tapi gak jasujan siji kan sing lewudan bawa dewa kan jasujannya anakku bawa konggong bonggong yang burinya nih enggak om saya bawa mobil oh ala ganteng ya reiki ya enggak etapa enggak kopi asli ini bapaknya matrek asli ini saya akan sangat posesif over protecting malam om mau ngajak hayu nonton om aku melok tapi filmnya film horor om aku merem tapi tiketnya cuma dua om kok enggak pangku terima kasih selamat malam sukses untuk tunas kesedurian terima kasih terima kasih selamat menikmati